Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tadi Ustadz sempat menyinggung masalah Bagaimana Nabi Yaakob menelindungi anak-anaknya terhadap penyakit air Nah Bagaimana Cara kita untuk melindungi diri kita dari penyakit air Apalagi Nabi saja mengkhawatirkan dirinya Mengkhawatirkan anak-anaknya terhadap Bagaimana itu penyakit air Sementara kita Ini bukan Nabi Dan bukan pula Yang boleh dikata Tingkat keimanan dan ketakuan kita jauh dari atas Nabi Bagaimana menindungi Diri kita atau keluarga kita dari penyakit air Apabila Karena terkait penyakit air ini Terkait dengan pandangan orang Baik pandangan buruk Ataupun pandangan baik Nah itu yang susah kita hindari Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wasohbihi Wumawalah Amma ba'd Ya rasulullah sallallahu alihi wasallam Beliau bersabda Al ainu haqq Pandangan hasad itu Benar adanya Jadi bukan hanya sekedar mitos Dia adalah sesuatu yang benar keberadaannya Eksistensinya ada Lalu bagaimana cara kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari Penyakit ain Ya Agar kita sekalian Terhindar Dari ain Adalah dengan Menjaga diri kita dengan Atau membentengi diri kita dengan Banyak berzikir kepada Allah SWT Terutama adalah menjaga zikir pagi dan petang Dan demikian juga Merukyah Sering merukyah Anak-anak kita Sebagaimana Yang Apa namanya Dilakukan oleh Nabi SAW Terhadap cucu-cucu beliau Setiap pagi dan petang Nabi SAW Merukyah mereka U'idhukum Bikalimati Allah Hitamati min syarri makhalaq Aku lindungi kalian dari Aku lindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah Dari keburukan Setiap Makhluk Demikian juga Nabi SAW Beliau memberikan Perlindungan kepada Hasan dan Hussein Dengan mengatakan Inna abakuma Kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari setiap Dari setiap gangguan syaitan Dan Apa namanya Mata dan pandangan yang jahat Ini dilakukan oleh Nabi SAW Setiap petang terhadap Cucu-cucu beliau Radhiallahu ta'ala Anhumah Terhadap Hasan dan Hussein Ya Aku lindungi kalian Dengan Kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari gangguan syaitan Dan penyakit-penyakit yang membahayakan Dan dari pandangan yang tercelah Pandangan yang tercelah ini adalah Ain Ya pandangan yang tercelah ini adalah Ain Dan Demikian pula Apabila kita terkena Ain Maka Nabi SAW Juga telah memberikan contoh Bagaimana Mengobati diri kita dari penyakit Ain Dimana Nabi SAW Memerintahkan Kepada orang yang telah memandang kita Dengan pandangan hasad Untuk berwudu Lalu kemudian Ya Bekas atau limbah air wudunya tadi Ya diminum sedikit oleh Orang yang terkena Ain Lalu kemudian dipakai untuk mandi Ini adalah merupakan solusi Jika lo seseorang terkena dengan Dengan Ain Tetapi Benteng utamanya Agar kita terhindar dari penyakit Ain Adalah banyak berzikir kepada Allah SWT Karena Ain Bahayanya lagi adalah Bukan hanya dari manusia Tapi Jin juga bisa melakukan Ain Terhadap kita sekalian Bahkan ada beberapa riwayat Menunjukkan bahwasannya Kebanyakan manusia itu Meninggal karena Ain Ya Oleh sebab itu Allah mensyariatkan kepada kita sekalian Untuk menjaga Kita dengan wirid Dengan zikir Demikian juga Sebelum tidur Oleh sebab itu Nabi SAW Bila beliau sebelum tidur Beliau membaca wirid Doa sebelum tidur Lalu kemudian Nabi SAW membaca beberapa Ayat si Al-Quran Ditiupkannya kepada Kedua telapak tangan beliau Lalu kemudian Diusapkanlah Ke sekujur tubuh beliau Ali salatu wassalam Dan itu adalah Fungsinya adalah untuk Ruqyah Menjaga diri kita juga Dari Dari Ain Dan Syed bin Usaimin Rahimahullah Beliau mengatakan Sesungguhnya Zikir pagi dan petang Itu menjadi benteng Yang sangat kuat Bagi seorang mu'min Dari penyakit Ain Ya Melebihi Kuatnya benteng Yang dibangun Oleh Yang menjaga Atau menahan Ya'juj dan ma'juj Wallahu ta'ala alam